Sementara itu KPK mengaku siap membuktikan rekaman pemeriksaan terhadap staf sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dikus nadi yang merasa trauma karena mengaku dibentak oleh penyidik KPK. Lembaga antiraswa itu yakin sudah menerapkan prosedur yang benar dan memperlakukan semua saksi dan tersangka dengan baik. Laporan tim hukum PDI Perjuangan Kedewan Pengawas KPK, Komnas HAM dan terakhir Kebares Krim Pori tak membuat Komisi Pemberantasan Korupsi gentar. Mereka justru membalas balik Kubu Hasto Kristianto dengan membuka rekaman pemeriksaan. Direktur Penyidikan KPK Asep Gunturahyu menegaskan apa yang mereka lakukan untuk mengusut kasus Harumas Iku sudah sesuai dengan prosedur. Ya nanti kan diuji, dilaporkan juga nanti kan diuji itu ada, ini kan ada CCTV-nya, nanti kan bisa dilihat di CCTV. Kita kan diuji di Komnas HAM, diuji tadi di Dewas, kemudian di yang lainnya. Jadi kami berterima kasih, justru itu adalah kesempatan bagi kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami laksanakan itu proses penyidik. Sebelumnya staf sekjen PDIP Hasto Kristianto yakni Kusnadi mengaku trauma karena dibentak oleh penyidik. Ia merasa diintimidasi karena saat Hasto diperiksa, Kusnadi bukan menjadi pihak yang seharusnya ikut diperiksa sebagai saksi. Banyak pokoknya saya diintak-intak, ditak. Saya merasa dibohongin juga, katanya yang dipanggil Bapak itu ternyata enggak sampai perdebatan di lantai dua, antara Bapak sama Pak Rosa. Di situ Bapak itu membelas saya, kenapa kamu di atas? Ternyata saya enggak dipanggil, Bapak minta sama Pak Rosa itu, saya harus turun ke bawah karena enggak ada kaitannya dengan saya. Ya Biro, minta waktu lima menit sama Pak Rosa, katanya. Oke. Tapi selama itu ternyata saya tiga jam diperiksa dan disita barang-barangnya. Perang opini di publik antara KPK dengan Kubu Hasto Kristianto semakin menambah rumitnya pengusutan kasus Harun Masiku yang telah menjadi buron selama empat tahun. Apalagi belakangan, ada ralat yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwa menangkap Harun Masiku dalam seminggu hanya sekadar harapan. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.